Ya, jadi hari ini tanggal 24 September 2022, bertepatan dengan hari Sabtu rupanya, malam minggu. Gue lagi ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kipete, Jakarta Selatan. Dan malam minggu biasa, jam berapa sekarang gue gak tau, lupa, mungkin jam 10-an atau jam setengah 11. Karena jam dimotor gue masih belum diperbaiki seperti sebelumnya. Dan sekarang, apa tuh namanya, volmeternya jadi 0.0, ternyata volmeter gue rusak, ya. Ha, kayak begitulah, jadi gue dari kemarin lagi malas banget. Lagi coba buat belajar fotografi dan segala macem, jadi gue kayak gak memperdulikan motor dulu untuk sementara. Ya, begitulah adanya. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang motor CBR 250 RR yang baru lagi, yang Mew. Kemarin gue udah cepet bahas, dan apa impreasi gue tentang kapan gue terhadap motor tersebut. Dan kali ini, gue bakal, apa ya, ngenotis doang sih sedikit tentang motor CBR. Karena ada beberapa hal yang belum gue sampaikan, ternyata yang gue baru tau adalah, Honda CBR 250 RR yang baru atau yang New, bisa pakai Pertalat. Serius, serius gue gak bohong, oh, dong, lu kayaknya harus jalan, jangan, ngalahin gue. Nah, kalau lu gak mau niat buat nyalip di kiri atau di kanan, jangan di tengah-tengah antara mobil, kan mesti susah, ya kan. Ya maaf ya, emosi dikit. Nah, lanjut lagi, ternyata CBR 250 RR yang baru, yang New, itu bisa pakai Pertalat, klaim dari Astro Honda Motor. Tadi gue habis baca artikelnya, ternyata bisa pakai Pertalat. Dan itu cukup-cukup mencengangkan juga sih buat gue. Gue gak ngerti hitungannya gimana, mekaniknya Honda gue gak paham. Mungkin ilmu gue juga masih dicetak juga, kan kulut gue tau dari baca-baca aja. Jadi, gue gak tau teknis mengenai mesin, jadi ya mungkin bisa aja, gue aja yang gaptek, gaptek kan gak gaptek teknologi. Kalau gaptek mesin, eh gaptek mesin apa sih, bahasanya teknik ya. Gaptek, gak gaptek teknik ya, sama aja anjing. Ya gue juga gaptek juga kan tentang mesin-mesin gitu dan segala macem, kayak gue cuma liat-liat artikel dan pake logika gue aja nerang ini gimana. Nah, jadi dia tuh bisa pake Pertalat. Swear. Artikelnya disini nih, kalau kalian mau baca nih. Bisa pake Pertalat, gue juga cukup bingung juga sih, cukup kayak teceng nangit kan. Karena setau gue ya, kalau motor-motor CBR kan kompresinya tinggi ya, sekitar di 12an,5 something. Kalau gak soal ya, nanti gue coba liat disini kompresinya berapa. Dan kalau kita liat dari roundnya, hitungan round yang ada disini, gitu kan disini nih. Itu tuh dia harusnya pake per tahap, mak, atau per, atau apa namanya, V-Power, V-Post 95, ataupun perlahan turbo gitu kan. Yang seharusnya gue baca sih gitu ya. Tapi, ini dia bisa pake Pertalat. Gue gak ngerti, tapi it's okay. It's okay. Mungkin ada penjelasin dibalik ini. Mungkin ada treatment khusus dari mesinnya, jadi kalian bisa pake Pertalat. Sampai sini gue coba untuk memaklumi aja. Itu kayak yaudah lah, mungkin Honda emang hebat dalam rangkai mesin gitu kan. Gue agak kurang tau juga. Tapi, pertanyaannya disini cukup menarik adalah, jadi beberapa lalu ketika harga Pertalat itu naik, gue pernah baca artikel bahwa ada beberapa motor yang dibatasin buat dia isi Pertalat. Atau dia isi RON 90 Pertalat, atau lebih tepatnya BBM subsidi lah ya dari Pertamina. Gitu. Jadi, gue pernah ngeliat, jadi motor-motor 250cc itu, dia gak bisa, atau gak boleh, pake Pertalat. Atau bahan bakar subsidi yang jelas-jelas Pertalat disini. Dan, menurut gue agak-agak, agak-agak apa ya namanya, agak-agak useless juga kan, agak-agak gak guna juga. Kalau disini, lu bisa pake BBM Pertalat, tapi disini lu gak bisa pake Pertalat. Karena motor lu 2,5cc, dan gak bisa dipake subsidi harusnya. Agak-agak bingung juga sih kalau gue yang mikirnya. Tapi, ya mungkin mikirnya adalah, bukan masalah BBM subsidi atau apa ya, mungkin konteksnya adalah RON-nya. Jadi, motor lu bisa dipake, bisa pake RON 90-an something gitu kan. Jadi, lu masih bisa, gak harus pake BBM yang RON-nya tinggi-tiki banget, dan itu masih murah juga. Tapi, buat sekarang, coba kalian telisik dulu. Anggaplah motor CBR 250RR ini bisa pake Pertalat beneran. Jadi, kalian harus coba lihat di Indonesia yang jual bensin, lebih tepatnya, ya jual bensin lah. Pertamak, eh Pertamak, ya Pertamina, itu ada Pertalat di RON 90, terus ada Vivo. Vivo kemarin RON 89 ada, terus sekarang kayaknya dihapuskan RON 89. Jadi, kayaknya ada, hanya ada RON 92, RON 92. Terus, Shell, Shell 90 udah gak ada. Shell 90 dulu tuh namanya reguler, ya. Tapi sekarang udah gak ada reguler, adanya Super di RON 92 juga. Terus, BP, BP juga RON 92, gak ada BP 90 setau gue ya. Mungkin kalau gue salah jadi koreksi. Jadi, menurut gue, hmm, agak-agak, iya, agak-agak useless juga sih. Agak gimana ya, agak-agak gimmick juga sih. Menurut gue, gue gak tau. Mungkin kalian bisa tanggapin menurut pendapat kalian gimana di kolom komentar di bawah. Tapi menurut gue ini agak-agak, ya, kayak sesuatu hal yang kayak lu biar motor laku, terus lu bisa jualan motor gitu. Kayak BP lagi tinggi, tapi dengan kompensi yang tinggi juga, kalau gitu, bisa kok pake per toilet, I don't know, mungkin bisa, tapi menurut gue agak-agak useless juga sih buat sekarang. Karena RON 90 buat selain Pertamina juga itu harganya juga cukup mahal juga sih. Ketar Rp15.000-an gitu kan. Ya, kurang lebihnya sih gitu, jadi menurut gue agak-agak kurang worth it juga sih ya gitu. Oke, gue gak mau belok kiri, gue mau belok kanan aja. Gue mau belok kanan aja, gue mau nungguin di sini. Oke, videonya bakal gue lanjut setelah lampunya jadi hijau. Let's go! Sekarang lampunya udah jadi hijau. Oke, kita bahas yang tadi. Kalau kita bahas tentang bensin di Indonesia, BB-nya, RON 92 itu gak ada, sisanya tinggal 92 semua gitu kan. Jadi, mau ngomong lo harus pake Pertamak-Pertamak juga gitu kan. Ya, kayak berjama aja lo, boleh pake Pertamak-Pertamak juga gitu kan. Motor dua setengah, harganya Rp70.000-Rp80.000, lo harus pake Pertamak gitu kan. Kayak, I don't know, tapi yaudahlah ya. Ya, kalian jangan sampe kemakan dari, ya gue gak tau lah. Jadi, kalian jangan kayak, wow, bisa pake Pertamak-Pertamak terus kalian pake Pertamak-Pertamak dan beli motor saya Pertamak-Pertamak 2.5. Kayak, menurut gue, bukan itu poinnya. Poinnya mungkin hanya bisa diisi aja. Kalau kepepet, ya gue gak yakin buat seterusnya. Kalian bisa isi, tapi jangan setiap waktu dan samanya kalau menurut gue sih, ya itu aja. Ya, gue gak tau mungkin, ya apa sih, kayak giving marketing atau apa, gue gak tau. Mungkin kalian bisa tulis dalam komentar kalian di bawah, tangkapannya gimana mengenai peta LED buat CB.R ini. Agak-agak useless menurut gue. Oke, sampai sini aja video dari gue. Semoga video ini bisa membantu kalian. Atau gue gak tau apa, mau tuh gue tau enggak nih video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih and goodbye.